Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael Di video kali ini kita membahas update market crypto Secara khusus kita membahas mengenai trend saat ini untuk market crypto bagaimana Dan altcoin-altcoin yang lagi hype kita bisa lihat dari sini Teman-teman mungkin bisa melihat satu trend yang cukup menarik Yang akan kita bahas yaitu adalah meme coin Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini Pastinya jangan lupa untuk share videonya ataupun like juga Kita akan coba bahas mengenai update market crypto Dan kesempatan atau opportunity-opportunity yang ada Dan mungkin bisa leave a like Kita mungkin targetkan 535 likes di video kali ini Jadi kalau teman-teman suka videonya Jangan lupa untuk share videonya dan juga leave a like Dan kita langsung masuk aja ke dalam videonya Untuk pembahasan mengenai trend market crypto Oke kita masuk ke dalam market crypto nya sendiri Saat ini kita bisa lihat di mana market memang didominasi oleh meme coin Dan mengalami kenaikan yang signifikan Yang seperti kita bahas sebenarnya di video yang lalu Bitcoin all time high Kita bahas bahwa inflow dari bitcoin gitu ya Lalu bitcoin akan mulai mengalami konsolidasi Dan money flow nya akan bergerak ke altcoins Dan saat ini yang kita lihat Meme coin ini ya bisa dikatakan naiknya cukup hype gitu ya Disini kita lihat Shiba naik 52% PP naik 47% Doge with head itu naik 36% Apakah masih boleh beli? Kita coba bahas di video kali ini Yang pastinya ini udah cukup signifikan sih Dan dogecoin kita juga naik sekitar 15,7% Kita cek fear and grid dulu Fear and grid itu kita di dalam extreme grid Jadi kita kemarin bahas bitcoin ke altcoin Dan saat ini memang kita masih di extreme grid Tapi altcoin terus mengalami kenaikan Oke Ada beberapa yang berita yang kita bisa update dulu gitu Kita lihat dari sini Grayscale spot bitcoin ETF banner Ini di feature di Wall Street Gitu ya ini cukup menarik Kembali lagi hype dari bitcoin terus menerus Keluar gitu ya dari bitcoin ETF Lalu nextnya juga Blackrock juga launch ETF bitcoin di Brazil Brazil ini menjadi salah satu negara Yang Emerging markets gitu Yang cukup mengalami traction juga gitu Dari dunia gitu Jadi it's a good thing juga untuk Blackrock launch ETF di Brazil Dan ditambah Satu hal yang kita perlu perhatikan Ini kalau saya buka dari ETF datanya Ini Maret Ini belum datanya belum keluar ya teman-teman Tapi kita bisa lihat Kemarin hari Rabu 28 Februari Inflownya bertambah terus nih Dari Senin selasa Rabu Dari 9500 bitcoin 9800 bitcoin Sampai 11500 bitcoin Tapi momentumnya slowing down Disini kita lihat mungkin Fidelity Gak terlalu banyak adding bitcoin Hanya sekitar 721 bitcoin Which is sebenarnya udah cukup besar juga Tapi secara inflow kita hanya 1400 bitcoin Ya mungkin ini udah Momentumnya sedikit melemah Slowing down gitu ya Tapi bukan berarti market crypto ini Akan mengalami Penurunan atau koreksi Ya pastinya akan ada hal tersebut gitu ya Tapi kita bisa lihat ini Hanya momentum slowing down Dan lebih ke Inflow dari bitcoin ini Lebih masuk ke dalam altcoin altcoins Fase 2 nya biasanya Next up Nah kita lihat juga Trading volume bitcoin Sorry blackrock ETF Yang cukup mengalami kenaikan Bukan hanya blackrock Blackrock ini yang warna kuning Teman-teman Yang warna kuning Jadi ini kan all time high Ini kalau nggak saya Tanggal 28 Februari Atau 29 Februari Lalu sedikit mengalami penurunan Di Akhir Minggu Gitu ya Nah satu hal yang saya bisa perhatikan Yang pertama adalah Retail Institusi mulai masuk Pastinya itu Dan retail ini juga cukup menarik Gitu Kita bisa lihat dari Tweetnya Coinbase disini Dari Brian Armstrong Sebagai CEO dari Coinbase Dia bahas bahwa We are dealing with A large surge of traffic Dimana traffic mulai mengalami Kenaikan Berarti lebih banyak orang yang download Coinbase Coinbase ini Dia punya Customers Atau users Itu mainly di Amerika Di US Dan US itu Kalau menurut saya itu Secara regulasi cukup ketat Untuk taxation Untuk pajak Dan lain-lain Itu juga Cukup ketat Biasanya kalau teman-teman beli Gitu ya Lalu teman-teman mau jual Itu Akan dikenakan capital gain tax juga Jadi biasanya orang Kalau di US beli itu Buat long term Gitu Jadi beli Karena mereka kalau beli Langsung jual Beli langsung jual Beli langsung jual Itu taxnya cukup besar Seperti itu Jadi kita bisa lihat Sebenarnya yang menariknya apa Salah satu yang kita bisa lihat adalah Aplikasi-aplikasi Apps Yang mainlynya adalah US users based Gitu ya Salah satunya sebenarnya Robinhood Robinhood ini juga buat retail di US Jadi teman-teman bisa lihat nih Kira-kira crypto-crypto yang listed di Robinhood apa Gitu Dan mungkin biasanya Pastinya Retail itu suka yang namanya Memecoin Gitu Dogecoin Shiba Makanya kita lihat Mereka mengalami kenaikan yang cukup signifikan Gitu Jadi disini ada Robinhood crypto Tambah juga coinbase yang tadi kita bahas Gitu ya Jadi Definitely itu yang harus kita perhatikan Dan biasanya Meme Meme cycle itu adalah Yang Udah saat-saatnya kita bakal koreksi sebentar lagi Biasanya seperti itu Jadi Saya cuma Bahas lebih baik kita waspada juga Gitu Bukan artinya mereka gak bisa naik lagi Masih bisa Tapi Harus waspada gitu ya Karena biasanya Top cycle ya Gimana Bitcoin mengalami kenaikan Di end of the Siklusnya itu adalah Memecoin Seperti itu Jadi kita lihat Shiba disini mengalami kenaikan 48% PP 47% Doge 16% Doge with help juga 33% Jadi Ini sebenarnya keempat meme yang lagi cukup hype Shiba PP Doge Dan with Gitu ya Kalau di Indo bagaimana Kalau di Indo Ya Kalau kita ngomongin tentang tadi coinbase Robinhood Kalau di Indo mungkin Salah satu exchange yang menurut saya cukup menarik Itu sebenarnya adalah Crypto Ya Ajaib Crypto Kalau teman-teman familiar mungkin Ajaib Yang untuk jual beli saham Sekuritas Disini Ajaib sendiri Buat Aplikasi Khusus untuk crypto Gitu Jadi ini teman-teman bisa download juga Sebenarnya di Google Play Ataupun di App Store Gitu ya Dan kalau misalnya mau menggunakan referral code saya Saya nanti taruh aja di deskripsi Jadi teman-teman bisa daftar Ajaib Crypto Ya Saya sudah pakai Ajaib mungkin dalam beberapa minggu Beberapa bulan terakhir gitu Jadi cukup oke Secara interface Salah satu yang cukup menarik Dan ditambah sebenarnya kalau untuk Ajaib itu Ya pilihan cryptonya itu cukup Variatif Gitu Ini kalau teman-teman perhatikan Disini saya ada sebat video Ini kalau teman-teman lihat Ini cukup banyak lah istilahnya ya Karena salah satu hal yang penting di Exchange itu adalah availability untuk Aset-aset cryptonya Semakin banyak sebenarnya semakin bagus Gitu ya Jadi ini cukup menarik Udah lumayan banyak Dan mainly ini based di IDR Di rupiah Jadi kalau teman-teman yang memang sukanya di rupiah Ya bisa menggunakan Ajaib Crypto Gitu Plus ditambah Ini kalau kita lihat disini Ada yang USDT-nya juga sih Ya walaupun USDT-nya nggak terlalu banyak Sebenarnya untuk di Ajaib Crypto Ya definitely bisa download juga Kalau teman-teman suka Atau mau mulai trading crypto Atau invest di crypto Gitu ya Jadi cukup mudah Secara interface itu Sangat mirip dengan Sekuritas Ajaib Gitu Ditambah juga disini ada biayanya Biayanya sebenarnya Cukup Nggak terlalu Tinggi juga ya Ini normal lah 0,1% Dan pajak 0,13% Karena kan pajak sudah di include juga Untuk di Indonesia sendiri Ditambah dia ada fitur earn juga Jadi kalau teman-teman ada Yang mau earn crypto Jadi beli Matic Tapi Matic-nya nggak mau didiamin Ya bisa menggunakan Ajaib Karena bisa dapat Earn-nya juga Jadi ada Matic, Solana, Ethereum USDT dan USDC Ya I think that's all Kalau kita ngomongin tentang aplikasi crypto Kita bisa lihat aja sekarang ke Trendsat ini Ya Mungkin teman-teman mau bahasnya kita Memecoin Memecoin madness yang terjadi Gitu ya Jadi kita coba lihat secara teknikalnya juga Overall Ini ada satu Kalau menurut saya pribadi ya Kalau teman-teman lihat Di siklus ini Saya akan lebih condong melihat PP Ya jadi langsung aja Menurut saya PP ini akan cukup menarik Dan ini mungkin menjadi Meme of the cycle Gitu Kenapa? Karena kalau teman-teman bahas Dogecoin atau Shiba Secara market cap ini Sudah lumayan tinggi teman-teman Ini saya coba lihat Misalnya Shiba Inu Gitu ya Kita ke bawah Disini teman-teman lihat Ada kategorinya memes Jadi klik aja memes disini Jadi keluar kategori memes Nah ini teman-teman bisa lihat Bahwa Dogecoin ini udah Secara market cap Dia adalah Ranking 9 Shiba Inu secara market cap Ranking 14 Jadi kalau kita perhatikan Market capnya semakin besar Itu semakin Sulit Untuk dia Double in price Atau mungkin mengalami Kenaikan Karena kan jumlah market capnya besar Kita lihat bitcoin Bitcoin di level 60 ribu Untuk dia ke 120 ribu itu Cukup sulit Gitu Dibandingkan dengan Crypto-crypto yang lebih kecil Ya jadi ini salah satu Yang mengapa Mungkin saya lihat PP ini Cukup menarik Ya karena PP ini juga Waktu Siklus sebelum ya Which is 2020 2021 PP itu Sebagai meme aja Dan gak ada tokennya Jadi bisa dikatakan Dia belum mengalami Bull market Untuk PP Jadi ini akan cukup menarik Dan mungkin ini Perbedaannya Kalau di Siklus sebelumnya 2020-2021 Itu yang hype itu adalah Doge Crypto-crypto Doggy Gitu ya Ada Dogecoin Lalu dikeluarkan Shiba Lalu ada Bong Bong itu Sorana Lalu sekarang ada Doge Pivhat Dan PP ini sekarang Naik yang 58 Kalau kita bahas Mengenai meme Sebenarnya yang menariknya Itu adalah Mereka rata-rata Supply-nya itu cukup Besar Gitu ya Supply-nya cukup besar Jadi ini yang kita bisa Perhatikan Kenapa gak Bong Bong itu kan lebih kecil 62 Bong itu Dikarenakan mungkin Kalau teman-teman Lihat dari 2023 Gitu ya Oktober Gitu Dia udah Mulai mengalami Kenaikan Signifikan Dari Oktober November Karena hype Dari Solana Sendiri Karena kan Bong di ekosistem Solana Gitu Jadi kalau menurut saya Pribadi PP menarik Dan PP ini Memang udah naik 244% Di Satu minggu aja Dan saya sempet share Sebenarnya Satu fractal Yang cukup menarik Untuk PP Sebelum dia Pump Itu saya sempet share Di Telegram Gitu Jadi teman-teman Kalau gak mau miss Apa-apa Join Telegram Join X Twitter Gitu ya Follow Twitter saya Masuk ke dalam Discord juga Dan semuanya itu Free Gitu Tapi overall Meme ini Selalu berpotensi Istilahnya Makanya harus ada Exposure Di meme Gitu ya Kalau teman-teman Memang suka Hal-hal tersebut Gitu ya Tapi exposure Kalau saya pribadi Gak akan terlalu besar Gitu Nah Kita bahas Mengenai Salah satu yang menarik Juga Nah ini yang Menjadi potensi Menurut saya Teman-teman Teman-teman Lihat ini Doge Tahun 2020 2021 Ya Secara Fractal Secara Press action Ini cukup menarik Ini secara One week Teman-teman Dimana PP Dia mulai Consolidate Consolidate Dogecoin Juga sama Consolidate Consolidate Gitu ya Walaupun disini PP Satu minggu Doge ini Satu bulan Tapi ini ada Similarities Dimana Sekarang dia mulai Breaking All time high Untuk Doge PP ini sudah Mendekati All time high Pada saat listing Ini kalau naik Kalau kita Compare Compare Bener-bener Compare Secara Fractal Dia naik Mungkin bisa 3.800% Bukan berarti Akan terjadi Seperti itu Tapi ya Cukup mirip Bisa dikatakan Seperti itu Jadi inilah Beberapa hal Dan kita mungkin Bahas sekarang Mengenai Teknikalnya Untuk beberapa Memecoin Maupun Bitcoin Dan overall Market crypto Bitcoin bagaimana Bitcoin Sepertinya Saya bahas Di video Sebelumnya Not much Different Sebenarnya Yaitu Adalah Dia sudah Hit All time high Bukan all time high Tapi sudah hit Area resistance Kalau saya pribadi Melihat potensi Bitcoin Untuk At least Go above All time high Jadi kalau kita Lihat dari sini Secara One week All time high Itu di 69-68 Di garis Warna kuning Jadi ini Sudah cukup Bentar lagi 11% At least Menurut saya Dia bisa Pass 64.000 Jadi melakukan Seperti hal Weekend Seperti ini Dalam Beberapa hari Kedepan Sorry Ini di Time frame Mingguan Tapi Anggapnya Ini di Time frame Harian Jadi Seperti ini Jadi Mungkin Naik ke atas Hit this Lalu Mulai mengalami Koreksi Koreksi Kenapa? Karena dia Sudah mengalami Kenaikan Yang cukup Signifikan Ini teman-teman Lihat dia Naik Bitcoin Sendiri Dari area Januari Ini Sudah naik 55% Jadi Ini hanya Untuk Hit Liquidation Lalu Mengalami Penurunan Dan ini Mungkin Yang akan Menjadi Opportunity Teman-teman Kalau yang Miss the Opportunity Ini akan Menjadi Kesempatan Kalau Memang kita Dikasih Koreksi Mungkin Di bulan Maret Ini Jadi Kalau Kita Kasih Koreksi Bitcoin Koreksi Outcome Koreksi Itu bisa Menjadi Last chance Untuk Teman-teman Beli Crypto Di harga Yang cukup Murah Jadi Hopefully Kita akan Lihat Hal itu Mungkin Bisa Terjadi Juga Jadi Tetap Harus Waspada Nah Sekarang Kita Ngomongin Tentang Meme Coin Kalau Teman-teman Ngomongin Tentang Dogecoin Ini Kita Sempat Bahas Juga Di mana Dogecoin Consolidate Consolidate Kalau Saya ada Video Satu Dogecoin Cukup lama Di bulan Desember Doge 2024 Kita bisa Lihat Videonya Di mana Dogecoin Consolidate Consolidate Saya bahas Ini menjadi Kesempatan Untuk Akumulasi Dulu Akumulasi Dulu Dan Tiba-tiba Dia Langsung Tinggi Dan Memang Benar Ini Ada Ciri khas Meme Coin Orang Bosen Lihatnya Dia Konsolidate Konsolidasi Seperti Sideways Di saat Market Naik Dia Tidak Terlalu Bergerak Tiba-tiba Boom 80% Ini Sebenarnya Kalau kita Dari sini 80% Dalam Hitungan Satu Minggu Apakah Beli lagi Dogecoin Di area Ini Kalau Teman-teman Lihat secara Weekly Saya Zoom Out Sedikit Ini Sudah Di area Resistance Jadi Apakah Beli Kalau Saya Pribadi Saya Lebih Wait For Pullback Mungkin Dia Naik Tapi Naik Nggak Akan Signifikan Saya Rasa Mungkin Naik 11% 10% Kecuali Dia Bisa Close Above This Box Cara Time Frame Weekly Itu Mungkin Dia Akan Continuous Naik Lagi Tapi Kalau Engga Dia Close Seperti Ini Artinya Mungkin Akan Ada Sedikit Correksi Lagi Waktunya Top Untuk Beli Lagi Ini Kalau Teman-teman Mau Beli Dogecoin Sama Konsolidasi Konsolidasi Terus Breakout Start Time From Weekly Ini Kapan Ini Di Akhir Tahun Desember Lalu Hit Retest Lagi Area Ini Lalu Tiba-tiba Boom Naik Kita 130% Jadi Sebenarnya Ini cukup mirip Dimana MemeCode Biasanya Kalau Nggak Ada Development MemeCode Bergerak Ketika Ada Hype Jadi Pada Saat Hypenya Belum Keluar Dan Hype Itu Bisa Terjadi Dari Retail Jadi MemeCode Ini Lebih Karena Konsolidasi Tapi Pada Sat Retail Mulai Keluar Mereka Mulai Melihat Crypto Lagi Nah Itu Dimana MemeCode Season Itu Akan Mulai Bergerak Jadi Definitely Pada Saat Kita Lihat MemeCode Mulai Konsolidasi Seperti Ini Menjadi Opportunity Untuk Buy Let's Say Kalau MemeCode Mengalami Penurunan Dan Kita Lihat Sebenarnya Ini Bull Market Cukup Menarik Di tahun Ini Ataupun Tahun Depan Dan Kita Akan Mengalaminya MemeCode MemeCode Mungkin Cukup Menarik Untuk Diperhatikan Kembali Ke MemeCode Favorit Kita Yaitu PP PP Ini Menarik PP Ini Saya Dilihat Dulu PP Itu Kalau Kita Lihat Berbeda Dia Sudah Push All time High Di All time High Di Binance Ini Sekitar Bulan Mei 2023 Hype Lalu Listing Habis itu Mengalami Penurunan Jadi Bisa Dikatakan Dia Langsung Koreksi Dulu Ini Cukup Lama Dan Saat Ini Dia Mau Mulai Testing All time High Kembali Jadi Kalau Teman-teman Lihat PP Ini Belum Mula Istilahnya Dia Memang Udah Naik 300% Tapi Dia All time High Di Binance Saja Ini Masih Di Area Kisaran 0,000 440 PP Sendiri Jadi Kalau Mungkin Dia Mulai Mengalami Konsolidasi Atau Mulai Mengalami Penurunan Feel free To look Di PP Ini Ataupun Di Beberapa Meme Coin Lainnya Biasanya Mereka Ini Akan Move In Cycle Jadi Dia Koreksi Orang-orang Panik Karena Meme Coin Juga Bakal Hype Sekali Jadi Ini Lebih Kera Ke Arah Long Term Place Aja Kalau Teman-teman Mau Bahas Mengenai Meme Coin Itu Aja Mungkin Video Dari Saya Untuk Hari Ini Jadi Jangan lupa Share Videonya Like Ataupun Subscribe Kita Targetkan 535 Likes Juga Bantu Untuk Subscribe Juga Karena Kita Menuju 100.000 Subscribers Dan Sekali Lagi Thank you Semua Untuk Support And We Will See You In The Next Video Bye Bye